Intro Setiap proyek memiliki metode pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan yang dihadapi Ini artinya semua proyek tidak bisa dikatakan sama permasalahannya antara proyek satu dengan yang lainnya Apalagi proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang besar dan hanya bisa ditangani dengan alat-alat berteknologi tinggi Penggunaan alat berteknologi tinggi sangat berpengaruh terhadap nilai kontrak sehingga bobot pekerjaan yang menggunakan alat canggih menjadi besar juga Intro Ada beberapa tipe proyek yang menggunakan alat-alat berteknologi tinggi Salah satunya adalah proyek jalan tol Proyek jalan tol mempunyai volume pekerjaan yang besar dan membutuhkan kecepatan serta hasil yang sempurna dalam setiap item pekerjaan Sehingga membutuhkan alat-alat berat dan alat-alat berteknologi tinggi untuk menunjang hasil pekerjaan menjadi lebih baik Berbicara mengenai jalan tol, ada satu item pekerjaan yang harus menggunakan alat berteknologi tinggi yaitu Rigit Fafetman Berkerasan kaku Rigit Fafetman adalah lapisan paling atas pada struktur jalan tol Pernahkah melihat bagaimana metode pengecoran rigit pada proyek jalan tol? Salah satu metode pengecoran dan pemadatan rigit Fafetman menggunakan alat konkret fafer Ya, alat konkret fafer ini termasuk jenis alat berat karena berukuran besar yang digunakan untuk menghampar sekaligus memadatkan beton rigit Ada beberapa jenis alat konkret fafer yang sering digunakan pada proyek jalan tol antara lain Wirken dan GNZ Kedua alat fafer tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu menjaga agar kualitas hasil pekerjaan menjadi lebih baik Itulah sedikit ulasan tentang alat-alat berteknologi canggih yang dipakai dalam pembangunan jalan tol di Indonesia Terima kasih telah menonton!